Yuk kita kompak, lawan oligarki. Aguan, itu menduga kuat itu hadiah. Buat Aguan oligarki itu, khususnya Aguan. Aguan, kalau kamu beli, bayar tanah rakyat 1 juta per meter, ambil tanah saya, nggak usah dibayar. Bahwa sekarang dan selama ini kita memersepsikan polisi menjadi pelayan oligarki, karena memang atasan-atasannya seperti itu. Jenderal-jenderal, mereka nggak bisa lawan. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, netizen hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua nih, jurnalis senior, Bung Edi Mulyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Edi Mulyadi ini aktivis juga nih. Dan orang yang sangat getol, kemarin mendampingi sahabat kita, Bung Said Didu, dari pagi sampai malam ya, sampai selesai Bung Edi ya. Dan berhari-hari sebelumnya. Dan berhari-hari sebelumnya. Bung Edi ini kan ada yang menarik, net. Pertarungan Bung Said Didu ini kemarin kan luar biasa ya. Boleh dikatakan ini adalah simbol perlawanan rakyat. Terhadap kekuasaan dan oligarki. Apa yang kira-kira Bung Edi bisa simpulkan dari pemeriksaan kemarin yang begitu heroik? Bahasanya bagus ya, heroik ya. Jadi gini, Bung Bram Samad yang luar biasa. Yang luar biasa dia, kalau saya biasa di luar sebetulnya. Walaupun sempat di dalam. Jadi memang dari awal ketika Said Didu dilaporkan, itu buat kita masalah. Masalah berat ya? Masalahnya nggak berat bertambah. Masalahnya bagaimana mungkin seorang yang gigih berjuang untuk rakyat yang sedang dizalimi, justru dilaporkan oleh perangkatnya. Kepala desanya kan? Seharusnya kan orang ini mengapresiasi. Pak Said, terima kasih ya, kalau saya nggak berani melawan sebetulnya. Tapi Pak Said begini, kita terima kasih. Ini justru sebaliknya. Makanya nggak bisa nggak kita terjemahkan bahwa orang ini adalah sudah menjadi anteknya si pengembang. Nggak bisa nggak. Mau terjemahkan apa lagi bang? Nggak bisa bang. Jumusnya oligarki ya. Lebih lugas. Jadi gitu. Yang kedua, kita kan yang, ya maksud Alhamdulillah kali ya, saya beberapa kali ngalami pemeriksaan kan, kilometer 50. Oke. Saya dipanggil. Itu yang perlu tuh? Kemudian waktu saya jadi bolak-balik korlap aksi. Oke. Termasuk yang terbesar waktu itu, aksi menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jadi di depan itu? Ada korlapnya. Oke. Itu ada gabungan. Kalau versi kami, 83 Ormas. Oke. Tapi ketika saya dipanggil diperiksa, sebelum diperiksa oleh penyidik, saya ngomong di ruangan Direktur Intral Kamenya. Direktur Intral Kamenya nanya, Bang, itu berapa Ormasnya? Saya bilang, tadi daftar hadir 83. Nggak bang. 87 saya bilang. Nggak bang, di daftar kami 123. Nah itu menjadi masalah karena waktu ada adegan bakar bendera PKI, nah itu semakanya saya dipanggil korlap dipanggil. Itu dua hari. Tapi pulang. Lalu yang fenomenal ya IKN itu. Iya, yang sempat dipenjara, Bu Medi ya. Saya dipanggil, tadi pagi diperiksa jam 10 Mei jam 4, selesai, saya berpikir pulang. Kasih surat, baca surat penangkapan. Saya bilang, Bro, gila lu, lu tangkap gimana? Kan gue disini dateng. Kalau gue keluyuran kemana-mana, lu tangkap enggak apa? Ini istilah resmi penangkapan. Jadi tolong datang tangan ini. Tandang tangan nih? Tandang tangan. Saya pikir, terus syut, surat kedua langsung berikutnya. Langsung ditahan? Surat penahanan. Cuma berselam berapa menit kira-kira? Langsung selanjutnya. Jadi ada kertas aja diunggu. Saya tanda tangan, diambil, kasih surat berikutnya. Dijanti lagi? Nah, dari beberapa pengalaman pemeriksaan, kemarin saya, Alhamdulillah ya, Bung Samad juga hadir, memang ada perasaan, Bang Said enggak ditangkap. Dan kita juga ternyata terkonfirmasi, ketika kita ngobrol di masjid kan, beliau bilang bahwa, menurut saya enggak ditangkap. Jadi ini, ini, ini. Oh sama, konfirmasi. Walaupun ada sedikit cemas-cemas juga. Biasa aja ya. Cemas juga kan. Tapi Alhamdulillah. Nah, tapi secara umum, saya melihat bahwa apa yang dilakukan polisi kemarin, terutama atas perintah apa, di bawah koordinasi Kapolresnya, itu bagus, Bung. Perlakuan dulu, waktu Bung Yedi menghadapi aparat, agak beda dengan kemarin. Kemarin lebih bagus? Kalau secara personal, mereka sama saya sopan. Oke. Menghargai. Oh, tetap bagus ya? Iya, sopan. Maksud saya, dalam konteks, ini kan kemarin ada masa. Dan kita kan bolak-balik bilang, kita tidak demo. Kita tidak aksi. Tapi kita mendampingi. Makanya, tidak ada pemberitahuan segala macam kan. Tapi, toh begitu, dari mulai lapisan bawah, kan semua, saya sebut, akomodatif ya, tidak ada presi, segala macam. Bahkan kita seperti, biarkan kita, trajektornya agak, emolorasi segala macam nih musjidnya. Musjidnya dipakai, makan apa ya, nggak apa-apa sama ya? Jadi, saya bilang kemarin sama siapa ya, kalau polisi-polisi di tempat lain seperti ini, kayaknya kita bagus juga nih. Walaupun saya juga, mohon maaf ya Pak Kapolres ya, saya menduga kuat, Anda juga pasti dapat perintah, tekanan dan sebagainya. Itu bukan mustahil ya. Tapi ternyata, Anda Kapolresnya tetap, bersikap, ada mengayomi, melayani, melindunginya itu ya. Terpenuhi itu ya? Terpenuhi, gitu. Nah, kemudian, Alhamdulillah seperti kita harapkan, pulang. Dan sebagai, seorang, lawyer juga kan? Kita ini cuma, mendampingi Pak Said, diduk sama dengan Bung Edi. Nggak maksud saya, di luar peristiwa ini kan lawyer kan? Iya. Jadi, kerangkuran lebih bisa tahu lah, bagaimana ceritanya. Oke, Bung Edi, ini kan menarik bahwa, kasus Bung Said ini sebenarnya, yang tadi Anda katakan bahwa, seharusnya kepala desa atau lurah itu senang ya. Ada orang luar yang melapor. Mengadvokasi. Iya, dia harus mengapresiasi ya. Dia tidak perlu turun langsung, untuk mengadvokasi rakyatnya. Ada orang lain turun. Tapi ini justru sebaliknya, dia melaporkan. Apakah, tindakan lurah atau kepala desa ini, bukannya sesuatu yang patut kita curigai, bahwa, dia juga disuruh. Dia juga, sebenarnya aktor boneka. Ada orang di belakangnya, yang menyuruh dia untuk melaporkan Pak Said, diduk. Iya, kalau cerita itu kan sebetulnya, bukan bermaksud mengecilkan posisi lurah atau kepala desa ya. Oke. Itu kan, pemerintahan terbawah. Oke. Yang paling bawah. Ini bahwa, masyarakat itu sudah semacam, ada common sense bahwa, oligarki itu bukan cuma, mohon maaf, receh-receh gitu. Sampai ke atas pun sudah mereka pegang semua. Sampai presiden menteri. Sampai presiden sekaligus gitu. Bisa lihat begini, Bung. PSNP2 itu ditanda tangani, kepresnya dua hari. Setelah pengumuman, kemenangan pilpres. Oke. Nah, kita, saya khususnya itu menduga kuat, itu hadiah. Hadiah buat oligarki? Buat aguan oligarki itu. buat aguan. Iya, khususnya aguan. Kenapa dia harus diberikan hadiah? Karena dia men-support penuh. Selama perpilpresan yang orang bilang PSN itu. Oke. Dan kita tahu di luar yang namanya uang bansos yang sekian ratus triliun itu kan juga nggak murah. Biyanya-nya luar biasa. Oke. Sangat luar biasa. Dan itu kita dengar bahwa ada sumbangan, kontribusi segala macamnya. Jadi pertama hadiah atas kontribusinya pada pilpres. IKN. Lalu kontribusi pada IKN. Ketika Jokowi berkali-kali, Oh, saya kaget. Ini investornya oversubscribe gitu loh. Lidak, luber. Tapi kan nol terus kan. Nol terus. Nggak ada realisasi kan. Tiba-tiba aguan pimpin konglo-konglo. Kalau itu para oligarki, kita siap bantu. Siap groundbreaking kalau macam gitu kan. Groundbreaking kan zaman dulu kita namanya perletakan batu pertama. Soal pertakan batu kedua ke sepuluhnya kan kapan-kapan nggak apa-apa. Tapi itu kan ada support. Diharapan support dari sisi finansialnya. Tapi support mental kepada Jokowi kan, Oh iya, ada nih buktinya nih. Ada buktinya. Hadiah. Cuman kemudian itu dia. Bahwa penetapan PSN itu kan kita nggak pernah tahu apa. Jadi masalah ya? Kalau bicara kriteria itu nggak masuk semua kan. Dari berapa kriteria itu nggak masuk. Apa urusannya proyek properti swasta tiba-tiba jadi PSN. Beda kalau misalnya jalan tol atau LRT gitu ya, itu bisa PSN lah ya. Orang kan suka bilang bahwa jalan tol itu infrastruktur. Saya bilang nggak, itu bisnis. Oh, bisnis. Bisnis. Pertama yang ngebangun bukan pemerintah. Itu saya didus suka ngomel. Yang ngebangun adalah doa main-main karya. Yang karena itu kemudian mereka bangkrut. Hutangnya banyak. Udah jadi biaya 4 triliun. Berapa triliun dijual cuma 800 miliar. 500 miliar kita aneh gitu kan. Jadi itu bisnis. Dan kalau kita sebagai orang masuk juga, Wah itu uang kita terkuras tuh masuk tol. Barusan saya dari Cangkaren kemarin 34 ribu. Iya, iya. Dan wacet gitu loh. Terkuras. Jadi itu bisnis. Beda kalau dia bangun jalan arteri. Oke. Atau apa sih namanya tadi? Irigasi. Irigasi. Ya gitu. Dan sebagainya oke. Kalau itu bisa dibilang PSN? Kalau irigasi oke lah. PSN pun kan kemarin kita belajar dari Sayyididu. Mengatakan kalau soal pembebasan kan nggak bisa semena-mena juga. Ada tim sembilan. Harus ada dialog ya? Dialog. Dan ada tim sembilan yang dibentuk gitu loh. Ini yang menentukan harga asal atas itu. Bukan semau-maunya. Kemarin saya ngomong sama ibu-ibu. Hampir 60 umurnya. Sudah sore. Sudah lewat. Lewat maghrib. Oke. Dia orang Tanara. Oke. Kecamatan Tanara Serang. Kampungnya. Dekat situ ya? Kampungnya Maruf Amin. Oke. Itu bang. Itu tanah itu sekarang sudah satu jutaan bang. Karena pada waktu dulu saya beli tahun sembilan pulang tuh 100 ribu. Saya beli 100 ribu. Jadi harganya itu nggak bisa kalau 50 ribu. Kita jual apelah aja pinggir jalan tuh minimal 100 ribu. Bayangkan orang-orang dibeli 50 ribu. Memang sih para penasat hukumnya nggak ada paksaan. Tapi kan kalau nggak kan ini tanah kita. Oke. Kemudian diuruk sekitarnya. Mau ke mana? Pasti kita jual. Ini sawah kita gitu. Udah gitu kalau yang punya tanah 10 hektare. Diterkan-tekan-tekan. Oke dilepas dulu 2 hektare. Harganya ditawar sampai rendah. Dibayar dicicil. 8 hektare itu tiba-tiba jadi pilih pengembang. Saya pemilik tanah dipanggil polisi. Karena itu pemalsuan. Dokumen lah. Penggelapan lah. Dan itu banyak peristiwa seperti itu. Oke. Makanya saya didu puji kencang banget gitu kan. Oke. Berarti sebenarnya Pak saya didu ini adalah orang yang sangat membantu. rakyat di lokasi PSN tersebut. Untuk keluar dari persoalan-persoalan ini ya. Harusnya diapresiasi ya. Tapi justru sebaliknya. Oke. Bu Ngedi. Apa yang bisa kita garis bawahi dari peristiwa ini? Ini kan kita lihat bahwa. Justru kalau kita lihat aparatnya kemarin luar biasa ya. Humanis. Ya. Responsif dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu. Sebenarnya kalau kita lihat aparat ini tidak ada masalah ya. Berarti sebenarnya lawan kita buka aparat ya. Betul. Lawan kita adalah pengembang. Betul. Oligarki kan. Ini kita harus luruskan nih. Supaya rakyat tahu bahwa kita jangan mau diperhadapkan dengan aparat. Karena kemarin kita lihat bahwa aparatnya luar biasa. Humanis dan lain-lain. Jadi kita harus memberi informasi kepada rakyat. Bahwa sebenarnya musuh. Bukan musuh apa ya. Orang yang sedang dihadapi Pak Said Didiw ini adalah oligarki ya. Pengembang di pikir itu ya. Ini kan harus diluruskan. Iya. Dan saya kasih laporan buat penonton ya. Kemarin kan saya jadi jurnalist. Jadi wawancara beliau juga kan. Salah satu poin yang saya ingat garis bawah itu. Bung Samad kan mengatakan. Ini kita harus tabrak. Harus lawan mitos. Oke. Mitos ya. Mitos bahwa oligarki itu seolah-olah tidak bisa dilawan. Seolah-olah terlalu kuat. Terlalu kuat. Nah ternyata ada seorang Said Didiw yang mencoba melakukan perlawanan. Walaupun awalnya sendiri. Saya sama Said Didiw sama-sama PII ya. Makanya istilah kita tandang ke belakang walau seorang gitu kan. Berkali-kali. Tapi kemudian setelah ini menggelinding. Orang tokoh segala macam ada membersamai. Dan itu membuat hati dia semakin besar. Karena saya kan memang lumayan intens kan. sama dia sama-sama ke PII dan segala macam. Nah ini penting ya saya kira ya. Kita sekarang mesti tadi seperti Bung Samad nyatakan bahwa kita kasih tahu. Pertama lawan kita bukan polisi. Polisi itu mohon hormat ya dengan segala hormat. Mohon maaf. Mohon maaf ya. Itu kan pelayan kita. Iya dong. Pengayung. Kan dia melayani jelas-jelas bongkong gitu kan. Dan yang paling penting mau seragamnya, bajunya, pentungannya, Semuanya itu kan dibeli dengan uang rakyat. Oke. APBN kita itu 90% pajak loh. Oke. Uang kita loh. Uangnya kita ya. Jadi bukan lawan kita. Bahwa sekarang dan selama ini kita mempersepsikan polisi menjadi pelayan oligarki. Karena memang atasan-atasannya seperti itu. Jenderal-jenderalnya. Tingkat di atas ya. Mereka nggak bisa lawan. Nggak bisa perlu lawan. Nah kedua yang penting tadi. Bahwa oligarki itu bisa kita lawan. Oke. Asal kita solid. Kompak ya? Kompak. Solid istiqomah, kompak. Dan jangan gampang terbeli. Karena memang ada gerilia-gerilia bang. Jadi waktu saya misalnya... Benar ini. Jangan gampang terbeli ya. Iya. Bahwa kita pasti butuh uang lah. Siapa. Jangan kita yang mohon maaf ya miskin. Orang-orang yang udah punya uang miliaran pun masih... Butuh duit. Butuh duit. Rumahnya ditemukan Rp170 miliar kan. Nah maksudnya begini. Ketika saya gelar acara tanggal 7 November. Karena diundang hadir-hadir ya. Yang menagih Prabowo. PSN itu kan di Al-Zazira. Itu ada orangnya dia. Dikirim. Dan mulai meng-approach gitu loh. Kita bisa ngobrol nggak? Masalah tuh... Inisiator. Inisiator saya. Oh jadi dia udah mulai mendekati ya? Sudah mendekat gitu loh. Orangnya oligarki nih ya? Iya. Pengembang ya? Saya nggak ingin mengukur diri. Tapi misalnya... Entah siapa yang didekati misalnya... Udahlah ngapain sih? Dikasih jebret berapa M. Kan pusing juga kita ngeliang gitu kan? Nah yang begini-begini hati-hati gitu. Saya sering bilang gini. Mohon maaf kalau kedengerannya soal-soalnya. Berapapun uang yang kita terima dari sebuah pengkhianatan tanda kutip ya. Itu sungguh-sungguh berapapun ya? Nggak berarti. Menurut saya ya. Nggak berarti karena bukan sok kaya. Bukan. Ketika kita bandingkan... Nah ada bandingan ya dong? Ketika kita bandingkan misalnya dengan surah Al-Ankabut 111 ya. A'udzubillah inna syaitanir rajim. Inna Allah astara minal mu'mini na'angfusahum wa'amwalahum bi'annalahum uljanah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari jiwa diri orang beriman dan hartanya untuk ditukar dengan surga. Mau lawan apa kalau surga? Mau lawan berapa? Nggak ada. Sebetulnya begitu maksud saya. Luar biasa nih. Tau sianya Ustadz. Jadi, kita kembali ini kan ada desas-desus kan. Pak, saya diduk juga mau didikati. Diganti 150 miliar. Itu salah satu bentuk mereka untuk membungkam ya? Iya. Itu cerita sama saya dan kemudian ternyata saya pikir itu rahasia. Kemudian dibuka di publik juga ya. Dia memang gitu. Itu betul ya mereka? Betul, dikirim orang. Yang orang itu memang sahabat dia dari udah puluhan tahun. Sahabatnya saya diduk ya? Saya diduk. Dan orang itu salah satu direksi di pengembang ini. Jadi, kata ceritanya mereka rapat bahas saya diduk. Ini orang mesti kita apain? Lalu, sahabatnya ini yang jadi direksi itu mengatakan orang ini tidak bisa ditekan. Tidak bisa dibeli. Tapi diajak ngobrol bisa. Kalau setuju, kirim saya untuk ketemu dia. Dia lah ketemu. Ngobrol panjang lebar. Intinya, sudah lah gitu kan. Kalau kami bayar tanah-tanah orang 30 ribu, 50 ribu. Anda 10 hektare, kami bayar 150 miliar. Satu setengah juta bos per meter. Berarti minimal 50 kali lipat ya. Dan saya diduk secara demonstratif ngobrol. Ini handphone kamu. Rekam. Langsung direkam. Kalimatnya kurang lebihnya ya. Aguan, kalau kamu beli, bayar tanah rakyat 1 juta per meter, ambil tanah saya. Tidak usah dibayar. Itu kata saya didukkan gue. Iya, direkam. Bisa disampaikan langsung. Jadi, kalimatnya apa? Istilahnya apa ya? Kalimatnya itu tidak ada deviasi lah gitu. Langsung denger kan? Kalau kita dengar orang ngomong, kita ulangi kan bisa ada belok-belok. Storsi biasa. Ada distorsi. Oke, jadi. Berarti memang sebenarnya mereka selalu menggunakan dua cara ya. Pertama, intimidasi. Kalau nggak bisa intimidasi, ya kayak suap lah gitu. Uang pembungkam. Kira-kira seperti begitu, Bang Gedi. Bahasa gampangnya dirangkul dan atau dipukul. Oke. Jadi, kalau dirangkul itu disuap ya. Kalau dipukul itu diintimidasi. Iya. Jadi, uang 150 miliar sebenarnya yang ditawarkan Pak Said Dido itu sama saja dengan, bukan ganti rugi ya, uang pembungkaman. Pembungkaman. Kira-kira begitu, Bang Gedi. Dan itu memang kenapa Said Dido menolak? Pertama, memang bukan tipe dia begitu. Kedua, dan dia tahu tipe-tipe, pola-pola itu yang dilakukan di sana. Makanya kita hampir nggak pernah mendengar para tokoh di sana bunyi. Walaupun para tokoh itu secara sosial punya wibawa, punya pengaruh. Oke. Mungkin secara finansial mereka juga punya tanah-tanah yang seperti itu. Nggak pernah bersuara membela rakyat? Iya, karena sudah dibayar gitu loh. Baik karena tanahnya dibayar maupun tadi udah diam, tuduk tenang manis. Jadi rangkul. Jadi ketika misalnya saya dengan bicara dengan salah satu tokoh di Banten. Lalu Banten ini saya nggak usah sebut siapanya, ketemu dengan orang yang sangat... Ditokohkan? Wah, di sana. Itu orang itu sampai bisa bilang, Iya, ini saya juga belum kecipratan nih, belum ada yang dekatin saya. Astagfirullahaladzim. Ngeri nggak? Jadi kalau Bung Edi ini kan dekat sana nih, wilayahnya. Kalau Anda melihat, ya, situasinya di sana, kondisinya bahwa memang para tokoh di sana sudah dikondisikan oleh pengembannya. Di kondisikan iya, tapi saya nggak berani bilang semua sudah diamankan. Oke. Bahwa semua dicoba dekati, saya yakin iya. Ya, kayak tadi misalnya tadi ada yang ngaku bahwa, apa namanya, saya belum didekati, belum kecipratan. Orang ini nanti kita ngobrol offline-nya, saya kasih tahu siapa, ngeri-ngeri. Benar, ya. Kita offline sebut namanya. Kalau nggak, kan nanti pencemaran sama baik. Jadi situasinya memang sebegitu anunya ya, di sana ya, sehingga ada orang yang jadi ketakutan juga ya, mungkin. Karena kalau misalnya tidak bisa dirangkul, dipukul. Itu kira-kira modus-modus yang dipakai. Itu modus biasa, dilakukan penguasa kan begitu. Sama lah sama Pak Mulyono yang kemarin selesai. Oke, ini karena Bungi Edi bicara Mulyono nih, kira-kira nih kita sambung di sedikit. Ada nggak peran Mulyono di PSN ini atau di kasus Pak Said Didu lah? Kalau secara langsung saya nggak tahu. Kalau Pak Said Didu nggak ada ya? Kalau secara langsung nggak tahu, tapi bahwa ini dosa warisnya dia, iya. Oke. Dosa warisnya dia, iya. Karena tadi ini kan hadiah. Dan penentapan PSN ini kan nggak pernah kita tahu. Apa alasannya, apa segala macam, nggak pernah kita tahu. Dan yang membuat kita sedih adalah orang-orang pintar seling dia, yang profesor, dokter, yang jenderal-jenderal itu. Jadi setan bisu semua. Oke. Bungi Edi ini kan menarik nih, karena kita bicara tentang Mulyono. Kalau kita lihat selama era Mulyono nih, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, itu sebenarnya hanya menguntungkan pemodal. Itu kan yang kita bisa pastikan. Jauh beda, misalnya sebelumnya, apa rejim-rejim lain, walaupun juga biasa memberikan privilege kepada pemodal, tapi tidak sebegitu parah dengan rejim sekarang ya, kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bungi Edi, Mulyat, apa yang menyebabkan Mulyono sehingga memberikan begitu keleluasan, privilege yang luar biasa kepada pemodal, sehingga pemodal itu bisa melakukan apa saja. Iya. Kalaupun misalnya dia melakukan sesuatu dan merugikan rakyat, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa untung. Ya, kalau kenapanya sih yang paling tahu dia kenapanya, karena dan iblis sekitarnya masih ada deal-dealnya. Tapi ada beberapa misalnya balas jasa, karena dia naik kan tidak gratis. Walaupun disupport oleh dulu PDIP, megawakil yang sangat berkuasa, kan tetap kan perlu ongkos. Oke. Ya, Bunga Abraham Samad pahamlah, hanya ada sedang mungkin partai keluar duit kan, terima duit sudah hampir pasti gitu kan. Gitu, tidak pasti itu berkuasa pengkos. Yang kedua, dia juga menikmati juga. Begini, senior Bang Samad di KPK, namanya Abdullah Heahmahwa, ya kan. Itu dia mengatakan, dalam ngobrolan, di Youtube saya juga keluar. Oke. Ed, itu Ed, kalau semua presiden dikumpulkan hartanya, sekarang yang paling banyak hartanya Jokowi. Oh gitu ya? Ngeri nggak? Ngeri pada kan orang sederhana. Sederhana, tanah apa, baju putih, tanah panjang, nggak pake jam. Iya, iya. Itu paling banyak deh, Abang jangan gitu, dimana. Ada, gini, gini, gitu, gitu. Wuh, ngeri. Jadi orang ini pandai sekali. Jadi gini, yang saya mau bilang bahwa, dia juga menikmati dari sisi setoran apapun namanya gitu loh. Itu kan nggak ada yang gratis gitu loh. Oke. Nah ini ya, kalau mau objektifnya, tanya sama Bang Dula. Oh jadi, Bung Ed ingin katakan bahwa, jangan kita terperdaya dengan penampilannya, seolah-olah sederhana, dan jujur. Karena ternyata dia menikmati juga, menikmati dan mengumpulkan harta. Iya. Saya kira seperti itu. Contohnya, belum kering lah istilahnya. Dia bicara soal produk dalam negeri, jangan branded-branded. Lalu lebaran tahun berapa, dia, anaknya, istrinya, keluar agunan, pake tas yang 30 juta sih awalnya gitu kan. Itu kan. Branded juga. Kalau saya pake tas 30 juta, berarti kan uang saya bukan 30 juta. Iya. Iya dong, pasti dong. Lebih beberapa kali. Pasti lebih dong. Nggak mungkin 30 juta, beli 30 juta, tak nggak mungkin. Nah gitu ya. Kemarin misalnya. Dan mungkin itu 30 juta itu yang paling murah tasnya. Iya, kan kemudian kan namanya netizen kita kan rajin kan setiap penampilan diukulik, ada gambarnya. Harganya maksudnya ratusan juta dan sebagainya. Kemarin misalnya waktu pelantikan Presiden Wapres, istrinya si Fufu, eh Fufuak, wala. Gibran, itu kan pake. Berlian. Dan itu si netizen juga menggulik. Itu pasti berliannya tidak beli di Sopi atau di Lazada gitu loh. Iya, iya. Itu kan gila gitu lah. Iya, iya. Jadi bagaimana orang ini bisa sedahsyat ini soal kemunafikan bahwa lastanya memang jauh berlimpah ruah gitu loh. Jadi menurut Bung Edi bahwa sebenarnya persepsi kita selama ini tentang kesederhanan beliau, kejujuran beliau itu tidak sesuai dengan hasilnya kira-kira seperti itu. Saya yakin betul nggak begitu. Itu terkonfirmasi lewat pernyataan Pak Abdullah M.A.W. ya. Antara lain. Oke, Bung Edi. Apa yang kita bisa petik nih dari peristiwa atau dari kasus Bung Said Didu ini? Kira-kira apa yang paling penting dari kasus ini? Saya kira pertama gini, di level bawah para aparat penegak hukum khususnya polisi itu harusnya mensupport Bang Said Didu. Oke. Karena apa yang dilakukan Said Didu pertama oke lah. Mungkin bisa beda posisi ya ketika Said Didu mengadvokasi kepentingan rakyat. Oke. Beda kepentingan dengan juragan-juragan ini. Tapi jangan lupa bahwa apa yang dilakukan Said Didu adalah pada hakikatnya mengamankan pernyataan Presiden Prabowo. Jadi justru Pak Said Didu ini apa yang dia lakukan di kasus PIK 2 ini, dia sebenarnya sedang mengimplementasikan. Implementasikan. Dan mengamankan visi-misi Pak Prabowo. Iya. Prabowo kan jelas-jelas kalimatnya satu, saya ingin mati demi keadilan dan kebenaran bersama rakyat. Luar biasa. Dan itu diamplifikasi oleh Said Didu. Sampai dia bilang, Pak Presiden mari kita mati sama-sama. Di keadilan. Menegak keadilan di rempang dan di PIK 2. Karena disitu terjadi ya namanya ketidakadilan kan gitu kan. Walaupun pikir-pikir ngapain Presiden sampai mati. Kan lu punya kekuasaan ya. Oke. Tadi Bung Edi bilang soal PIK ya bahwa kita harus mati untuk menegak keadilan. Demi proyek yang menelantarkan nih. Kira-kira seperti rakyat di PIK 2. Kalau Bung Edi sendirikan sudah pernah ke sana. Memang Anda lihat di kawasan PIK 2 itu sangat menyedihkan. Oh ngeri, ngeri. Saya datang beberapa kali. Jadi gini. Bisa nggak diceritakan begini. Ya tadi misalnya saya datang dengan Said Didu waktu itu memang. Terus kita sembunyi-sembunyi. Nah ini menarik nih. Kita dijanjikan ketemu dengan sejumlah warga. Di sana. Di sebuah tempat. Oke. Dijanjikan ya. Saya bilang, bang mana? Sebentar Ed geser dulu. Mana bang? Sebentar Ed. Jadi untuk tempat saja pindah 3 kali. Di PIK ya? Iya. Oke. Lalu setelah ketemu dari 11 yang dijanjikan, 3 orang yang datang. Padahal tadinya ada 11 orang yang mau ketemu. Iya. Itu kurang dari 3? Balik kanan. Nggak berani. Oke. Terus kita geser lagi di sebelah tambak. Ada saung gitu. Ada gubuk gitu. Lalu jangan ambil gambar saya. Tapi suara boleh gitu kan. Orang itu kata-kata? Saya ambil gambarnya. Betapa takutnya mereka ya? Sampai kalimatnya begini. Kita gimana nggak takut dengan bahasa dialek sana ya? Kita nggak takut gimana? Kita ngomong begini malam-malam datangnya aparat. Saya sampai kencing di celana pak gitu. Sampai kencing di celana. Berarti diintimidasi? Sangat. Jadi kalau penasihat hukum atau siapapun bilang blablabla. Ini sukarela, nggak lah macam itu. Memang tugas dia ngomong seperti itu. Di lapangan seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, kita ambil gambar. Tadi yang tanah-tanah yang tidak dibebaskan. Rumah-rumah yang tidak mau dibebaskan itu diuruk aja sekitar dia. Akses ketutup. Ini apa sih namanya ini? Di atas turunnya apa sih? Atap ya. Uwungan atap itu. Lalu ini jalan. Jadi dengan jalan ini cuma sedikit. Ya paling banter 2 meter, nggak sampai 1 meter lah. Bayangkan tuh ketutup begitu. Jadi begitu cara mengintimidasi ya? Begitu. Sehingga orang harus terpaksa melupas. Harus terpaksa. Jadi kemudian dengan status PSN itu kan nggak ada transaksi. Kecuali kepada pengembang. Oke. Kalau saya jual tanah saya ke family saya. Pornakan saya atau siapa saya. Deal nggak bisa diproses. Karena BPN pasti nggak mau. Ini tanah harus di sana jual belinya. Harus di yang beli. Jadi mati perdata juga. Berarti biar di BPN sudah dikondisikan? Semua dong. Kan memang dengan PSN itu kan ada 7 atau 11 keistimewaan. Yang paling utama adalah mempermudah pembebasan lahan. Ini kan jadi masalah. Jadi kalau kita deal. Eh tanahmu aku beli ya. Oke. 200 ribu ya. Janganlah. 140 ribu. Oke. Daripada 140 ribu. Sudah kita ada aktif jual beli. Notaris nggak berani bikin aktif jual beli. Kita dawa ke BPN. BPN nggak bisa. Ini PSN. Bagaimana coba? Itu kan kejaliman luar biasa. Belum tadi. Lokasi-lokasi yang seperti tadi. Tambak. Atau sawah. Saya di situ mengalami. Sawah saya tidak produk. Kenapa? Karena irigasi ditutup. Dertutup. Makanya orang bilang. Oh terang aja. Saya di situ. Ribut-ribut. Karena ada tanah di sana. Loh emang kalau bela tanah sendiri nggak boleh? Ya kan boleh dong. Dalam Islam malah kalau kita mati. Membela hak kita. Itu mati Syahid. Insya Allah kita. Dan saya di situ bukan karena itu kan. Sebelum itu udah bicara soal rempang. Bahkan sebelumnya soal mekarta. Bahkan tadi saya bilang. Tanahnya ambil. Gratis. Asal rakyat dibayar 1 juta. Minimal. Jadi Pak Saya di situ. Justru punya kebijakan. Misalnya kalau pengembang ini. Mau bayar. Per meter 1 juta kepada rakyat. Ambil mana saya. Ambil saja. Nggak usah dibayar ya. Bayar nggak 150 miliar bos. Nggak melintir gitu. Oh gitu ya. Jadi berarti jelas. Tawaran 150 miliar itu hanya sekedar pembungkaman ya. Ya nggak ada cara lain. Itu. Oke. Bung Edy. Apa lagi yang kita bisa petik dari peristiwa Bung Syed Didu nih? Ya itu tadi. Sebagai pelajaran berharga. Harusnya tadi ya. Polisi itu kan menyadari apa yang bilang Syed Didu itu adalah implementasi. Mengimplementasikan kata-kata. Dan presiden ini kan juga bosnya polisi. Oke. Jadi mestinya Listio Sigit Prabowo perintahkan kebawah. Harusnya menurut saya begitu. Perintahkan kebawah. Orang-orang seperti Syed Didu ini sudah menjalankan perintah bos kita. Presiden kita. Oke. Kalau kita nggak kasih medali jangan kita gangguan mudi ya kan gitu kan. Gitu kasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua Bung Syed Ahmad yang paling penting juga kemarin ternyata dalam pemeriksaan itu kan terapi sih. Dan ini disampaikan saya diuduk pada wartawan ya. Oke. Bahwa PIK 2 itu cuma 1.755 hektare. Oke. 1.400 hektare di antaranya atau 1.300 hektare di antaranya itu mangrove. Jadi yang lahan bukan mangrove itu cuma 300an atau 400an hektare. Oke. Pertanyaannya. Kalau cuma katakanlah full 1.756 hektare. 55 hektare. Kok bisa 9 kecamatan? Yang menurut perintahkan saya diuduk bisa sampai 100 ribu hektare. Dan itu semua lahan yang dia uruk gala macam itu ditempeli. Apa sih namanya? Plang besar. PSN. PSN. Jadi bagaimana... Jangan dulu. Berarti hutan mangrove juga itu diambil lali? Dijadikan... Iya. Alasannya begitu kan? Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara luas. Kan luasnya cuma segini. Kenapa dia sampai kemari-mari dengan dalih PSN membayar orang tanah dengan harga sangat murah? Ini kan suatu... Nah. Kedua. Mustahil aparat nggak tahu. Mustahil pejabat nggak tahu. Jadi minimal ada pembiaran. Oke. Dan untuk upah biaran itu adalah... Ada ongkosnya? Ada ongkosnya lah. Gitu loh. Kemudian misalnya pengurukan itu kan puluhan ratusan truk hilir mudik. Oke. Kalau kita buka undang-undang lalu lintas, setiap kendaraan bermotor itu harus punya nomor polisi. Dan tidak ada satupun truk-truk hilir mudik itu bernomor polisi. Hebat nggak? Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Masih banyak yang baru. Jadi dia menganggap di dalam wilayah tersendiri ya, nggak perlu pakai pelat polisi. Kira-kira gitu ya? Kemudian angkutan jalan juga disebutkan bahwa truk itu ada jam-jam operasional. Itu 24 jam hilir mudik tanpa nomor polisi dan polisi nggak lihat. Masuk akal nggak? Nggak lihat atau bagaimana? Nggak lihat. Nggak ada tindakan apa-apa. Terus kemarin yang kecelakaan itu? Nah, itu dia makanya kan kalau kecuali yang bawa truk itu, cucu saya umur 5 tahun pakai tali gitu, set, ditarik gitu. Polisi nggak lihat. Ini ratusan truk hilir mudik, polisi nggak lihat gimana ceritanya. Berarti kan ada uang nggak lihatnya, tutup matanya kan gitu kan? Nah, kemudian waktu ribut di Teluk Nangai Jalak Selambaran itu, malamnya Brimob langsung turun. 22 orang ditangkap dengan tuduhan menjarah. Menjarah? Ya, karena ada barang-barang truk itu dijarah. Dirusak. Sebenarnya bukan dijarah, dirusak ya? Ada dijarah juga katanya gitu ya. Tapi dijarah barang truk milik sopir lah. Pasti misalnya, mohon maaf ya. Mungkin itu tempat minum. Sangat kali gitu ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Tapi pertanyaan saya kali itu sebuah kesalahan. Ketika truk-truk itu berkali-kali menabrak anak, menabrak pemotor, kita dengar cerita polisi nangkep, kasih apa namanya, sanksi. Ketika truk itu mondar-mandir, kita dengar itu ditilang apa, gala macam. Dihentikan. Jadi inilah maksud saya pada masih gate list yuk. Please, polisi itu yang fair. Apalagi tagline-nya melindungi, mengayomi, melayani. Ketika si penguasa dengan segala macam pelanggarannya, kalian diam saja. Tapi ketika rakyat menumpahkan kemarahannya, turun pasukan dan langsung diangkut 22 orang. Kan susah. Katakanlah itu kesalahan. Lalu kalian kemana aja kemarin-kemarin selama berbulan-bulan ini gitu lah. Apa karena rakyat nggak kasih uang tutup mata? Suruh iuran mereka gitu patungan. Yuk seribu-seribu buat kasih uang tutup mata kan susah. Jadi fenomenanya sudah begitu parah ya? Parah. Oke Bu Kiddy, masih ada yang ingin disampaikan? Saya ingin mengulang kalimat, beli aja deh. Ini kita melawan dan mematakan mitos. Penting ini penting, saya penting banget karena selama ini ini yang jadi mengganggu kita benar. Bahwa oligarki tidak bisa dilawan. Bahwa naga-naga itu tidak bisa dilawan. Jangankan loh Edi, Samad, presiden pun gue beli kan begitu istilahnya ya. Nggak kalau kita kompak. Dan ini, gini. Kalau lawan kita dengan uang, kita pasti nggak mampu. Oke. Duit itu kalau kata Al-Makrum Ridal Ramli, hanya bisa dilawan dengan duit yang lebih banyak. Oke. Dan kita pasti kalah. Kita nggak punya lagi. Bukan cuma kalah, nggak punya ya. Nggak punya. Duit itu hanya bisa dilawan dengan uang yang lebih banyak. Oke. Terus begini. Tapi bisa dilawan dengan militansi. Militansi dan kekompakannya. Yuk kita kompak. Lawan oligarki. Lawan oligarki dan pengembang. Ya, aguan. Aguan. Satu lagi. Boleh tambahin. Please, kita lempangi niat. Oke. Itu penting loh. Oke. Karena jangan sampai kita begini biar disebut, oh lu hebat ya pemberani. Lu hebat ya pahlawan. Padahal. Itu kalau ada orang begitu, anggap bonus. Bonus. Anggap bonus. Tapi bukan tujuan kita. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita, pertama kita sebagai yang bawah, ini bagian dari ibadah kita. Ibadah ya. Dan kalau kita berniat ibadah, maka Allah akan kasih. Luar biasa nih, netizen. Terima kasih, Bung Edi. Mudah-mudahan apa yang Bung Edi sampaikan ini memberi kita edukasi ya. Mencerahkan kita dan membuat hati kita semakin berani. InsyaAllah. Untuk menegakkan kebenaran. InsyaAllah. Dan melawan oligarki. Ihdina surat al-nusdaqim. Wama umiru ila liya budullah bukhlisi nalahudin. Kan Allah tidak memberikan kamu untuk beragama kecuali dengan mukhlis. Ikhlas. Oke, luar biasa. Selanjutnya Allah kan, wah udahlah kalau kita jadi hamba yang baik kan Allah kan sayang sama kita. Oke, luar biasa nih. Amin. Tau siya yang disampaikan Ustaz Edi Mulyadi. Mudah-mudahan mencerahkan kita, menuntun kita untuk menemukan jalan kebenaran. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.